Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana. Pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat stiker nama kayak gini di aplikasi Fixer Lab. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya. Dan untuk yang mau request, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama, klik ikon A yang ada di bawah ini, klik edit, ketik namanya, klik OK. Kalian ganti fontnya, klik font, my font, kalian cari fontnya, klik font yang ini, klik OK. Oke, pilih stroke, aktifkan, stroke widthnya 18, kalian atur ukuran dan posisinya. Pilih color, pilih warna hijau yang ini, pilih inner shadow, aktifkan, pilih warna hijau yang ini ya. Blur radiusnya 0, offset X-nya 4, offset Y-nya 4. Kalian copy, pilih edit, ketik namanya. Kalian copy, pilih color, pilih warna putih, kalian atur ukuran dan posisinya. Kalian copy, pilih color, pilih warna transparan, pilih inner shadow, matikan enable-nya. Pilih artinya, pilih stroke, pilih warna putih, stroke widthnya 3. Kalian atur posisinya. Klik teks yang edit ini, kalian copy, pilih color, pilih warna transparan, pilih inner shadow, matikan enable-nya. Pilih stroke, pilih warna hijau yang ini, stroke widthnya 3. Kalian atur posisinya. Klik layer, kalian pindahin teks edit-nya ke sebelah sini ya. Klik icon yang ada di bawah, yang ini. Kalian centang semuanya. Klik icon yang ada di bawah, yang ini. Kalian gabungin semuanya. Klik OK. Klik layer. Kalian atur ukuran dan posisinya ya. Nah, kayak gini. Di sini, pilih shadow. Aktifkan. Blue radiusnya 0. Offset X-nya 3. Offset Y-nya 3. Di sini, pilih draw. Klik kaca pembesar yang ada di atas. Kalian perbesar layarnya. Klik lagi kaca pembesarnya. Kalian draw ya sebelah sini. Biar rapi. Kalau sudah selesai, klik lagi kaca pembesarnya. Klik centang. Pilih to back. Klik layar. Kalian gabungin lagi kayak tadi ya. Semuanya. Klik layar lagi. Di sini, pilih stroke. Aktifkan. Pilih warna hijau. Stroke weightnya 4. Pilih import. Masukin. Variasinya ya. Pilih to back. Kalian atur ukuran dan posisinya. Pilih kotak yang ada di bawah yang ini. Pilih color. Ganti backgroundnya jadi warna hitam. Kalau sudah selesai, kalian save. Klik ikonnya ada di atas. Pilih save to gallery. Sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax